Kota Dumai merupakan sebuah kota yang berada di pesisir Pantai Timur Sumatera yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk di dunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand. Dengan kondisi geografis tersebut, menjadikan Kota Dumai menjadi kawasan perekonomian strategis dan berada pada jalur lintas perdagangan dunia. Tercatat dalam sejarah, pada awalnya, Dumai merupakan sebuah dusun kecil yang dihuni para nelayan yang selanjutnya berkembang menjadi sebuah desa. Kemudian, pada tahun 1959, status pemerintah Dumai ditingkatkan menjadi kejamatan yang berada di bawah Kabupaten Bengkalis. Sampai tahun 1963, Dumai disebut sebagai Ibu Kota Kewedanan Dumai. Pada tahun 1979, kecamatan Dumai ditingkatkan status pemerintahannya menjadi kota administratif dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1979, tanggal 11 April 1979, yang merupakan kota administratif pertama di Sumangka dan ke-11 di Indonesia di bawah Kabupaten Daerah Tingkat Dati 2 Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kewedanan Dumai, perkenalkan nama saya Rina Aulia Rama bersama tim repotasi Diskom Info Kota Dumai. Pada tahun ini, pemerintah Kota Dumai telah banyak melakukan pembangunan di antaranya di Jalan Yosodaso, Kelurahan Bulukasa, Kecamatan Dumai Timur. Di Jalan Yosodaso ini, Sobat Pembangun Hobi Saliyat, Pembangunan Jalan dan Protoar. Di sebelah kanan saya juga ada pembangunan surap yang berfungsi untuk mengatasi banjir yang ada di Kota Dumai. Sobat Kewedanan Dumai, kami ingin melanjutkan ke Jalan. kami ingin melanjutkan ke Jalan. Terima kasih telah menonton! Sobat Kewedanan Dumai, kali ini teman repotasi Diskom Info Kota Dumai berada di Jalan Tanjung Jati, Kecamatan Dumai Timur, yang tepatnya berada di sebelah era suda Kota Dumai. Lingkup wilayah Kota Dumai, daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 204.674 hektare, wilayah perairan seluas 71.393 hektare, dan wilayah udara serta wilayah dalam dunia. Sebagai wilayah yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, menjadikan Kota Dumai menjadi tempat tujuan bagi penduduk dari berbagai daerah lain. Hai, Sobat Kewedanan Dumai, kali ini tim repotasi Diskom Info Kota Dumai berada di gerbang tol Dumai Pekanbaru. Insya Allah, ruas kali ini dapat beroperasi di tempat waktu dan dapat diperhatikan masyarakat. Tim repotasi Diskom Info Kota Dumai sekarang berada di Jalan Pawang Sidik, Kelurahan Bukit Denas, Kecamatan Sidik Kapur. Hai, Sobat Kewedanan Dumai, kali ini tim repotasi Diskom Info Kota Dumai yang sedang berada di Dinas PUPR. Yuk kita ke dalam! Hai, Sobat Kewedanan Dumai, kali ini tim repotasi Diskom Info Kota Dumai yang sedang berada di bidang cipta karya. Dalam gelir pembangunan Kota Dumai tahun ini, apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR pada bidang yang A, Bapak pimpin? Yang cipta karya, kita akan melakukan beberapa kegiatan yang terlagi kita untuk RBC, kontrak untuk bersama Airbino, KWPU, bersama perlindungan barang usaha, dengan PDAM, dengan barang usaha, yang saat ini lagi konstruksi, mungkin bisa dilihat pada kini tersebilan di Bukit Timah ya, lokasinya, dan tahun depan akan dilaksanakan pembangun jaringan. Dan tahun ini, pembangun IPA-nya menjalankan tahun depan akan dibangun IPA, yang mungkin terkretik di tahun pertama. Kali ini tim repotasi Diskom Info Kota Dumai sedang bersama Bapak Yomi Idriansyah ST. Beliau sebagai PPK kegiatan infrastruktur air bersih. Yuk langsung saja kita bertanya ke Bapak Yomi Idriansyah ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa saya sampaikan bahwa berdasarkan rencana induk sistem penyediaan air minum ataupun air bersih untuk Kota Dumai, penanganan penyediaan air minum atau air bersih itu bisa dibagi atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu penyediaan air minum atau air bersih yang dikelola oleh masyarakat. Yang kedua adalah penyediaan air minum yang dikelola oleh PDAM. Pada tahun 2019 ini, kegiatan kita untuk PU Kota Dumai itu memang lebih banyak pembangunan penyediaan air minum yang akan dikelola oleh masyarakat. Salah satunya yang dibangun di Ratus Sima. Jadi polanya seperti ini, bahwa kita meminta Kota Dumai membangun sebagai stimulan sumur bor dan juga bangunan penangkap air atau reservoir lalu kita bangun jaringan perpipaan langsung ke masyarakat. Kedepannya bangunan ini akan dikelola langsung oleh masyarakat di mana kita harapkan masyarakat langsung berpartisipasi dalam pengolahan dari infrastruktur yang sudah kita buat. Untuk 2019, kita juga ada pembangunan penyediaan air minum yang akan dikelola oleh PDAM di mana kita membantu PDAM dalam hal pembangunan jaringan distribusi dan juga sambungan rumah di mana untuk tahun ini kita masih fokus untuk membangun di wilayah Jaya Mukti. Jadi harapannya bahwa dengan selesainya proyek untuk tahun 2019 ini untuk Kelurahan Jaya Mukti sebagiannya sudah kita aliri air dan dikelola oleh PDAM. Sobat Kominfo Dumai, kali ini tim reportasi edis Kominfo Kota Dumai sedang berada di Jalan Sudara Jauh, Kelurahan Matusima, Kecematan Dumai Selatan. Di jalan ini telah dibangun Pamsi Mas. Pamsi Mas adalah penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang merupakan program oleh pemerintah Kota Dumai. Saat ini tim reportasi edis Kominfo Kota Dumai bersama Bapak Tabrani STS Laku kasih salah satu di bidang sumber daya air. Apa-apanya sih yang sudah dilakukan? Jadi untuk program kita tahun ini kita lebih menggalakkan masalah penang menurunkan banjir. Untuk pembuatan turak kita sudah laksanakan yang untuk diperubahan ini saya sendiri sebagai PPK di Jalan Yosudarso, Kota Dumai. Itu ada turak beton dengan panjang kalau salah sekitar 200 meter. Satu lagi depan kantor Sabadar. itu konstruksinya dalam bentuk sandbag untuk mencegah dari lonsornya tanah sebagai fungsi untuk penahan tanah. Jadi pembuatan turak dengan batu bronjong kita laksanakan di daerah kawasan pantai di Pantai Puak, Pinangkampai. Saat ini tim reportasi edis Kominfo Kota Dumai sedang berada di ruang kepala bidang peralatan dan laboratorium. Bersama Bapak Rizki Kurniawan ST selaku kepala bidang di sini kami ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh bidang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rizki Kurniawan kepala bidang peralatan dan laboratorium Dinas BPR Kota Dumai. Dalam rangka menunjang lihat pembangunan Kota Dumai kami Dinas BPR berkomitmen tetap mendukung kerja keras pemerintah Kota Dumai hari ini Bapak Wali Kota Dumai Dr. Hando Sejujur Kipi AS dan Bapak Eko Suharjo dalam rangka peningkatan pembangunan Kota Dumai. Ada pun bidang kita bidang peralatan dan laboratorium dalam hal ini mempunyai tugas dan fungsi penanganan bencana yang kita prioritaskan sampai hari ini dan yang kedua dalam penanganan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan terakhir dalam peningkatan PAD. Dan Alhamdulillah pada 2019 ini PAD Kota Dumai sudah mencapai 100% dalam bidang peralatan dan laboratorium. Untuk itu kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Dumai. Dalam hal ini juga kita turunkan anak-anak dalam hal Gotoh Royong, apapun kegiatan yang akan kita laksanakan kita tetap support dan dukung pemerintah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami tim reportasi Kota Dumai telah meliput beberapa titik infrastruktur dalam rangka geliat pembangunan Kota Dumai pada tahun 2019 ini. Alhamdulillah pada hari ini tepat pukul 6.10. waktu Indonesia Barat, kami tim reportasi Kota Dumai telah selesai mengerjakan peliputan di beberapa titik dalam rangka geliat pembangunan Kota Dumai. Insyaallah jika diizinkan, tim reportasi akan melanjutkan peliputan keesokan harinya. sampai bertemu di esok hari ya guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah ke lokasi geliat pembangunan Kota Dumai. Alhamdulillah pada hari ini kami bersama tim reportasi Disko Ivo Kota Dumai telah selesai di beberapa titik menutupnya di jalan maus dan di jalan... Tidak salah gue. Tidak salah. Tidak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kota Dumai. Perkenalkan saya Dina Uliya Rahmat dari... Eh... Tidak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. 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 Malu juga digunakanan. D unitallah terutama apurambuelle frpm 1998. Tidak. Jaركan sentence. Masihثر. Tidak. ресuruh. Dilinkan saya Tidak. Kerana pen många bapa usahat daripada dise었어요. Selamatiri perché sore. Egon sharma. Terima kasih.